Selama di Persikap ada tawaran dari Persib Bandung gak kan? Iya, pas kan kalau setiap mau kompetisi, kita pramusimnya suka uji tanding sama Persib. Oh iya. Iya, kita tanding kan mainnya Jalakarupat. Padahal lapangan punya Persikap gitu. Tapi penonton aja, penonton Persib. Iya, luar biasa. Nah disitu udah mulai kata, dulu Pak Jajak masih Pak Jajak yang manajernya. Iya. Udah mau ke Persib gak? Pak, aduh Pak saya harus nanya dulu ke Persikap, mau melepas gak? Gitu setiap tahun. Kata manajer Persikap, emang ditawar sebarang ke Persib. Sakiyo Pak, pengus cicing di dia. Udah disini aja di Persikap. Di Persikap terus. Nah pas suatu hari, udah tujuh tahun, saya nanya ke manajernya. Pak gimana saya di Persikap, masih membutuhkan gak? Tunggu satu minggu tahan. Yaudah saya tunggu satu minggu. Pas satu minggu lagi saya tanyain. Udah tuh tan, terserah tanan aja. Kalau emang ada tim yang lebih baik buat kamu, kamu pergi aja. Halo Sobat Sporti, kembali lagi di Sportcast terbaik dari Republik Indonesia di Bola Langit Ibu Pertiwi. Yang mengalahkan... Yang mengalahkan... Kami lebih rapi. Kami juga mengalahkan Operator Liga. Belum. Belum ya? Belum ada ya? Belum. Pokoknya kita mengalahkan semuanya. Sudah pantas kita disebut terbaik. Dari kemarin orang selalu bilang terbaik, terbaik. Iya udah, udah. Memang kita tahu kita yang terbaik. Oke? Kamu viral tuh di TikTok. Apa? Statement. Bagus tapi banyak yang setuju. Hah? Buzzer, buzzer. Tung-tung, bentung, bentung. Baik. Kesel banget tuh. Oke. Kenapa capek banget sih? Hah? Capek banget. Puasa. Wih, kan ini udah. Kan udah lebaran. Oh Allah, ini kan take yang bulan puasa tapi jam 2. Apaan lagi bikin framing-framing fitna-fitna? Enggak. Tanya bintang tamu aja. Ini udah habis lebaran kan? Semua dikenalin. Siapa nih bintang tamu? Semua dikenalin. Wah ini salah satu legenda sepak bola dari Bandung Tah. Nah, selama ini kan lu suka bawa orang timur terus sekarang bagian Aing. Nah, kau juga pernah bawa orang Sunda kesini. Iya, gantiahan. Iya, ranca ekik. Gantiahan. Anyun. Ateb pernah kesini. Zainal Arief pernah kesini. Cikajang. Cikajang. Nah, sekarang ada. Ini di sebelum mana? Lembang. Alah, Lembang yang dingin. Betul. Ih, geografisnya. Beda-beda kayak anda. Lembang itu dari dagu kita lurus ke atas. Iya kan? Iya. Dari Pasteur kemana? Dari Pasteur. Eh, Pasteur mah masih bawa. Iya, keluarnya Pasteur. Iya, tol. Tol Pasteur kan? Gerbang tol dari situ. Iya, keluar itu ada Ciblet ya? Ciblet ya? Iya, Ciblet kan? Iya. Iya, ciblet kan? Iya, geografi Bandung ya. Ini salah satu pemain terbaik yang dilahirkan oleh Lembang. Tanah Lembang. Oh, dari Tanah Lembang. Tanah Lembang. Ini kata yang lahir, beliau lahirin udah langsung dengan lagu. Dulu kita masih remaja. Dilan lagi. Dan gini. Lu ke Bandung kita lebih tertarik. Dan Bandung bagiku. Lebih dari sekedar. Siapa nih? Kita sudah kedatangan. Tan Tan. Alhamdulillah. Nuhu. Wih. Ah. Siap. Siap. Alhamdulillah. Wih, luar biasa. Saya tuh mau tanya dulu nih. Apa? Kenapa namanya Tantan? Apakah terinspirasi dari Tintin? Gak tau orang tua yang bikin. Langsung itu? Langsung. Itu akte kelahiran namanya Tantan? Tantan. Tapi karena dari kecil kan Tantan, apa namanya, besar sama nenek. Jadi pas sekolah, padahal mama ada panjangnya Tantan Kurniawan katanya. Tapi di keluarga bapak gak tau, yaudah Tantan aja katanya. Jadi sampai sekarang Tantan aja. Di KTP juga Tantan aja? Dulu seperti ini kan? Dulu game Tintin tau? Tau. Iya. Nah saya pikir dari situ. Tapi kenapa ya? Ateb namanya cuma satu Ateb. Tantan cuma satu. Gak pake nama panjang. Iya tapi harusnya ada Kurniawan ya? Ada. Tapi jadi Tantan aja. Tantan aja. Lahir besar Lembang? Lembang. Tah-ah jadi sih lamun ayah. Orang-orang timur kan sok ngomong pake bahasa Papuanya. Ternyata pake orang A. Orang ke Sunda aja. Jangan lah. Jangan lah. Jangan lah. Ngerti saya. Saya sok rupa-rupa selalu ngomong sekarang Rane aja. Iya enggak enggak. Enggak enggak ada nih. Dia bohong dia. Ngerti saya lah. Saya sok agak goreng. Agak goreng orang-orang sih. Gara-gara. Enggak. Dia yang suka fitness saya. Saya yang tau. Gara-gara nah Hiji. 2014 Persipura Eleko Persipte. Enggak. Itu enggak soal itu. Yang apa? Yang extra time ya? Penalti. Ada penalti. Aduh penalti. Yang kartu merah dua orang ya? Iya. Satu. Vladimir. Persipura dua? Iya Pak. Enggak satu. Bio-Bio. Bio aja. Bio aja ya? Sama versi si siapa? Vladimir. Plado. Oh iya. Finali 2014. Silahkan Pak Kebasis Sunda. Saya ngerti. Saya ngerti. Astaga. Apa? Tapi tau gak sejarahnya Tantan gimana sepak bola? Saya enggak tau makanya saya datangkan disini. Nah itu dia. Ini unik. Untuk tanya. Iya. Berarti lahir besar di Lembang, kultur sepak bolanya juga dimulai dari lapangan-lapangan dekat rumah biasanya? Iya. Ada. Jadi di kota, di Lembangnya saya ke pinggirnya lagi sedikit. Gitu. Di tempat pariwisata lah. Kalau sekarang mau ada lapang Inspire. Lapangan bagus itu? Iya. Yang sintetis, yang sintetis. Ada di sepanya. Football Plus dulu ya. Iya, iya. Football Plus. Waktu main, dari kecil main di lapangan itu? Iya. Oh. Waktu di Cihideng? Cihideng. Kalau banyaknya main bola waktu kecil di lapangan itu, Cihideng. Di sampingnya lah. Kalau dulu itu, kalau gak salah kayak ternak kambing disitu. Lapangan Plus itu. Oh itu ternak. Sekarang jadi lapangan. Rumputnya habis dong. Iya. Dia makan kambing kan? Iya. Dia makan kambing. Sisa tanah doang gitu. Tapi atan-teman main bola dari kecil? Dari SD? Dari kelas 4 SD. Udah main bola? Udah main bola. SSB A? SSB Elput. Oh Elput. Iya. Elput itu salah satu SSB terkenal di Lembang tuh. Elput. Elput ya? Iya. Kenapa namanya Elput? Elang Putih. Oh Elang Putih. Elang Putih. Kan Sunda terkenal dengan Maung kan? Oh ini Elang. Elang kan biasanya Sleman tuh. Elang Jawa. Elja. Elja kan. Ini Elput ya? Elput. Itu berarti SSB itu atas kehendak sendiri pengen masuk atau memang ada paksaan? Enggak, enggak ada paksaan. Pengen sendiri. Pengen sendiri. Udah katanya udah kelihatan bakatnya. Karena di keluarga semua seneng main bola juga. Tapi bukan pemain pro? Bukan. Keluarga? Bukan, bukan. Cuma hobi aja. Cuma hobi. Malahan kakek dia seneng hobi main bola. Eh hobi nonton main bola. Tapi enggak main bola. Jadi yang main bolanya bapak, paman, ua gitu. Malahan saya sering ngobrol sama kakek. Saya itu main bola udah jago gini teh. Dianggapnya masih belum seberapa dibanding bapak saya gitu. Oh iya. Oh bapak lebih jago? Bapak lebih jago. Sama kecil. Malahan agak kecil. Tapi larinya katanya. Oh di Lembangnya jagoan ya? Iya. Main sayap ini biasanya. Sayap. Tapi kan Lembang juga penghasil pesepak bola-pesepak bola untuk ya nasional dan untuk pensip ya. Ada Robby Darwish, ada Yudi Guntara. Kang Yadi Mulyadi. Yadi Mulyadi. Erik Setiawan kan. Erik Budiman dari situ enggak? Iya. Kang Budiman, Lembang juga. Kang Budiman itu. Banyak ya betul ya. Banyak. Itu Atan-tan ngeliat pemain-pemain senior itu di jaman dulu apa enggak? Apa emang main bola gak tau soal Robby Darwish dan kawan-kawan itu? Pas saya tau Robby Darwish itu saya langsung datang ke lapangan Siliwang. Bahwa itu tuh Kang Robby katanya orang Lembang. Nah disitu saya main bolanya pengen seperti Melang. Ke Siliwangi bareng Bapak? Sama kakek. Kakek suka nonton stadion gitu ya? Kakek kalau kakek. Malahan Bapak mah jarang. Bapak mah. Kalau kakek aja yang sering nonton gitu. Berarti Atan-tan udah sering nonton Persib juga dari kecil? Ya kalau dulu tuh pertama ke Siliwangi itu karena ada jatah tiket. Dulu kan ternak sapi. Jadi si KPSBU itu dapet jatah tiket untuk nonton Persib gitu. Nah kebetulan kan saya kakek anggotanya KPSBU itu kan di Lembang. Nah akhirnya saya nonton gitu. Berarti emang kultur penikmat bola ya berarti ya? Ya dari keluarga sih. Berarti ketika masuk SSB di LPUT itu belum ada angan-angan besar atau hanya main doang? Ya belum-belum nyampai mau oh saya pingin jadi pemain bola belum. Cuman hobi aja gitu. Titiknya dimana? Titik pas jadi pemain sepak bola? Kalau Tantan sih titik pingin pas jadi pemain bola. Motivasi temen-temen sih. Jadi temen-temen di LPUT kayak Muri, Nurdin itu udah ke Persib Junior kan. Padahal kualitas sama gitu. Tapi gak apa-apa kalau Tantan sih setiap apa yang terjadi ya kita nikmatin aja, syukurin aja gitu. Jadi enggak aduh saya harus gini, harus gini. Enggak. Itu saya dipasrakan aja ke yang di atas gitu. Yang penting kita berusaha dulu berlatih masalah hasil biar Allah yang nentuin gitu. Jadi berarti temen sangkatan tapi udah masuk ke luar ya? Udah masuk versi Junior gitu. Waktu di LPUT itu pertama kali main posisinya udah di depan? Udah striker. Oh gitu. Enggak di otak-atik ya? Enggak. Siapa tau? Ya maksudnya dulu kalau aku ya, lihat Tantan nih suka ini. Oh ini orang kalau main di wingback oke nih. Oh iya kalau jadi wing. Karena punya speed. Pertahannya juga bagus, bodinya bagus juga. Enggak kalah bodi. Oh ini wingback oke juga nih. Terus kiri ya? Iya. Kiri kanan juga bisa kan? Kiri kanan bisa. Kanan juga bisa. Iya kebayang sih. Iya. Iya dulu aku gitu. Siapa tau aku pikir dulu pernah memang posisinya pernah di belakang gitu. Kalau waktu kecil kalau iseng-iseng pernah jadi kipar juga. Jadi kipar? Karena Tantan kan gede sama nenek. Kalau udah apa? Udah ternak sapi kan. Biasa ternak sapi. Kita main bola nih sore-sore sama temen-temen. Ya saya sempat jadi kipar juga disitu. Gitu. Main tenang-tenang kipar. Tenang kipar. Terus jadi pemain bola profesional itu semenjak kapan nak? 2000... 2001. 2001? Iya ke Lampung Tengah. Itu pun dengan berat hati. Karena? Karena kan jauh. Jauh juga tapi terus ninggalin nenek juga kan. Karena saya sama nenek. Oh. Biasa sama nenek. Ya pas hari itu saya bilang. Kan bilangnya emak. Emak pengen nyobain main bola keluar lah. Kata nenek. Emang kamu tega ninggalin nenek katanya. Ya mau coba dulu lah. Mudah-mudahan ada rizkinya gitu. Dan akhirnya nenek. Ya udah tuh terus sapi dikesiapain katanya. Kan saya ternak sapi dulu kan. Ternak sapi ngapain sih? Ternak sapi. Ternak maksudnya? Juragana. Ini orang gak pernah belajar muatan lokal nih. Bukan. Belajar muatan lokal. Cocok tanam ternak. Tenten yang ngarit. Bukan juraganya yang ngeliatin gitu. Gembal lah kan. Gembal sapi kan. Jadi pas kelas 4 SD itu. Sama bapak. Dulu saya tinggal sama mama. Jadi udah inilah. Mama sama bapak. Udah gak ini lagi gitu. Jadi mama di Lembang. Bapak di. Masih daerah Lembang sih. Tapi cuma beda-beda kampung aja gitu. Nah saya diambil sama bapak. Udah disini aja sama nenek sama bapak. Sambil main bola. Sambil tenang sapi gitu. Berarti dari kecil Tenten udah. Oh iya. Jadi. Pagi-pagi sekolah. Siang pulang sekolah jam 12 ya. Cari rumput gitu. Sehari-hari ya. Sampai menjadi pemain profesional di Lampung Tengah itu. Sampai gitu terus. Sampai dipanggil Lampung Tengah itu masih. Waktu itu Lampung Tengah liga berapa? Tiga. Liga dua. Liga dua. Kalau dulu. Divisi satu. Iya. Liga super. Dulu ada Liga super. Liga super. Liga satu. Divisi. Divisi satu ya. Divisi satu ya. Divisi satu. Divisi utama kan. Itu yang mencium talenta Atantan dari Lampung siapa? Nia Atantan juga mungkin ya. Nia Atantan. Terus ada temen namanya Eko Wahono. Eko Wahono. Tan kita main bola ke Lampung katanya. Wah kok jauh banget kok. Gak apa-apa kita coba aja dulu. Oh yaudah. Saya izinkan nenek kan. Udah ke Lampung. Pulang dari Lampung udah beres kan. Udah nyobain. Udah izin dari nenek. Nah akhirnya penghasilan saya di Lampung itu disimpen gitu. Disimpen. Pulang dari Lampung. Beres main kompetisi Liga 2 nya. Saya kasihin ke nenek. Nenek. Ma ini hasil dari apa? Hasil dari sepak bola. Nenek kaget kan. Loh kokan banyak banget katanya. Ya itu hasilnya. Yaudah lah. Kalau gitu ma. Iya. Sabinya dikasihin aja. Sabi jual aja. Gak dijual. Sabi sama adek. Udah sama adek gitu. Ade yang kelola ya? Iya. Ade yang kelola. Akhirnya saya udah disitu. Udah mulai ikut seleksi gitu. Jadi bener-bener mendalami gitu. Kalau dulu kan pernah ikut Porda juga ibaratnya. Jawa Barat gitu ya? Iya. Di Persib kan ada kota Bandung kan. Ada kota Bandung. Ada Persika kan. Saya ikut ini ikut apa? Ikut Porda. Dikasih Porda dari rumah ke Bandung ke Tegalaga kan. Tegalaga ongkosnya 6 ribu kan Pepe. Iya. Ya dikasih sama Porda 3 ribu. Kurang. Kurang. Kurang katanya. Udah lah tinggalin aja. Mendingan sapi aja gitu. Akhirnya sapi dulu gitu. Ternyata pas dari Lampung penghasilannya lumayan. Lumayan kata nenek udah kamu kok fokus di sepak bola aja. Nah dari situ saya pindah dulu ke Putra Lembang. Putra Lembang intern Persika gitu. Oh internalnya Persika? Iya. Internal ya? Iya internal Persika. Akhirnya ikut seleksi kebetulan pelatihnya Pak Lukas. Lukas Tumbuhan. NMB? Hah? Lukas Tumbuhan. Lukas NMB memang. Lombo kalau gak salah Pak Lukas. Lukas Tumbuhan. NMB. Stadion. Ih saya sih kan reflek. Namanya orang reflek. Tanya aja. Tapi kan udah main di divisi 1 lah ya. Liga 2 nya kalau sekarang ya. Liga 2. Kenapa memilih turun ke Liga Internal? Kembali ke Putra Lembang itu? Iya kan kalau dulu masih apa ya. Jadi boleh gitu. Karena dia belum-belum profesional banget kan. Kalau sekarang mah divisi 2. Kalau sekarang mah kan harus profesional kan. Kalau main lagi di internal. Dia nunggu lagi kan. Nunggu dulu 1 tahun. Iya iya. Tapi kan maksudnya secara karir. Kenapa memilih. Tantan memilih untuk turun kasta. Iya. Karena kan ikut Persikab itu harus anggota. Anggota internal Persikab. Oh ini biar lolos masuk seleksi Persikab. Jadi saya harus ikut dari dalam komodisi. Oh. Pengen ke Persikab. Iya. Biar dekat ya. Iya. Karena kalau Lembang itu secara ini. Secara circle itu ke Kabupaten Bandung ya. Bukan ke Persib ya. Iya. Ke Persikab ya. Dulu kan belum dipecah kan. Iya. Masih Kabupaten Bandung. Nah dia gak tau geografi. Jadi kalau Lembang, Soreang yang Kabupaten-Kabupaten itu lebih ke Persikab. Iya. Jelas-jelas Soreang Kabupaten Bandung. Stadion apa. Jelah-jelah. Jelah-jelah rupa di Soreang Kabupaten Bandung. Saya dari SD juga udah tau itu Soreang Kabupaten Bandung. Kalau yang patah-patah ke versi banyak orang-orang. Bandung-Kota ke Bandung. Kalau ini berarti ke Kabupaten. Gabunglah ke internal. Iya. Itu emang pengen dapet tiket buat masuk Persikab. Iya. Kan harus anggota gitu. Jadi saya pindah dulu dari Elput ke Putra Lembang gitu. Karena kan kalau saya di Elput ikut seleksi itu kadang-kadang sulit gitu. Gak ke pantau. Iya gitu. Itu kalau gaji. Kan udah dapet banyak tuh di Putra Lampung gitu kan. Lampung apa? Persilat. Persilat. Persilat ya. Itu kan turun kalau Liga Internal duitnya berkurang dong ya. Iya. Secara gaji. Apa dapet gaji? Gak dapet. Kalau internal gak dapet. Gitu. Tapi ini apa? Demi bermain di dekat rumah. Iya. Atau memang apa ya? Memang karir aja gitu. Iya emang udah jalannya seperti itu mungkin. Jadi dulu tuh persikap kan udah lama tuh gak pakum lah. Udah gak ini lagi. Nah di waktu itu saya belain ikut internal dulu kan. Karena kan gak ada orang-orang yang kenal misalkan harus ke Lampung lagi atau kemana. Enggak gitu. Jadi harus ikut internal persikap dulu gitu. Baru ke persikap. Dan akhirnya kepilih? Nah akhirnya Alhamdulillah kepilih. Itu juga ya banyak liku-likunya lah. Kok maha? Klik-liku kena-ena. Ya kan kalau sama Pak Lukas mah. Di seleksinya gak teknik. Gak eh harus teknik kan. Badan harus lentur. Juggling harus bisa. Kalau saya enggak. Kayak robot saya kan. Gak bisa juggling. Tapi Pak Lukas. Sampai sekarang? Sekarang bisa. Sekiranya. Karena saya sampai sekarang masih belum bisa juggling. Teknik yang lain oke juggling gak. Dulu Atatan gak bisa juggling. Gak bisa juggling. Gitu. Terus main bolanya gak pake juggling. Emang tabrak, tabrak, tabrak. Ya karena. Yang penting apa ya. Semangat lah. Semangat. Semangat antannya gitu. Nah akhirnya sama Pak Lukas. Kepilih. Ya dengan. Apalah. Saya udah tau-tau kesininya. Kenapa Pak Lukas milih saya. Karena dia udah tau kualitas saya. Mungkin dia. Sedikit-sedikit lah. Kata orang Sunama dipoles gitu. Jadi teknik-tekniknya sedikit-sedikit gitu. Akhirnya udah lah. Saya gabung ke persikap gitu. Oh Pak Lukas itu yang mencium. Berarti yang mencium bakat Tantan pertama kali di profesional katakanlah ya itu Pak Lukas. Iya Pak Lukas. Lukas Tumbuhan. Eko Wahono dong. Karena Eko Wahono yang ajak ke Lampung. Itu profesional dong. Yang mencium bakat pertama. Tapi balik lagi. Di visi satu bagaimana? Tapi kan ceritanya udah segitu doang. Balik lagi ke. Oh di visi dua. Karena ada Liga Super. Iya. Liga satu. Liga satu. Liga dua. Sekarang berarti kayak Liga tiga. Iya gitu. Liga tiga. Ini berarti ini. Kuncinya di persikapnya ini. Oh. Kunci awal. Kunci awal persikap. Iya 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 iya. Nah terus di persikap itu masuk berapa musim persikap? Tujuh. Langsung gitu ya. Tujuh. Gak mau gak ada tawaran dari klub lain atau memang gak mau pindah? Ada banyak. Jadi kalau Tantan sih prinsipnya gitu. Selama tim ini membutuhkan tenaga saya. Saya akan bertahan tim ini. Iya tapi kan pemain bola butuh kehidupan. Nilai kontrak dan lain-lain. Iya. Karena saya kan gak pake agen sendiri. Jadi. Apa ya tuh? Lempong. Saya apa gitu. Selama tim ini masih membutuhkan. Saya akan situ. Karena kecintaan terhadap kebupaten Bandungnya? Iya ditambah deket juga kan. Jadi. Pernah nih. Persikap tuh. Liga. Di PC3. Di PC3 main di Bogor. Persikapnya gak lolos. Saya dipinjem sama Persibo. Bojonegoro. Bojonegoro. Tahun berapa tuh? 2003 kalau gak salah. 2003-2004. Oke. Persibo. Malahan Samsul Arif masih nonton kan. Masih nonton katanya. Samsul Arif. Iya. Oh Samsul Arif ini bilang. Iya bilang. Saya nonton A. Jadi Persibo. Dia masih SMA. Nah udah. Juara kan. Persibo masuk ke Liga 1 kalau gak salah. Dari di PC2 masuk ke Liga 1. Bojonegoro. Bojonegoro. Iya Pak Jovangoro. Udah masuk ke situ. Saya disuruh lagi. Disuruh bertahani Persibo. Orang Sunda kan gak mau. Kalau sendiri gak bisa. Merantau jauh gak kuat ya. Jujur. Padahal masih satu pulau tuh. Pas waktu itu 2004 itu saya nikah. Ditelepon kan. Kata Pak Lukas tan. Ini ada tawaran. Aku pikir. Ajar aku. Apa? Terima kasih. Aku pikir Pak Lukas telpon tan nikah. Ngomong Nika kenapa Pak Lukas yang telpon. Nggak. Nampak dulu Pak Lukasnya. Tan ini ada tim yang nawarin kamu. Karena Persikabnya gak lolos kan. Mau Persikabo apa Persibo. Kata Nen. Ah Persibo aja Pak. Kenapa Persibo. Karena Persibo udah tau. Ada temen penjaga gawang. Yana Mulyana. Orang Subang. Sama Ahmad Sampai. Yang orang Banjaran. Kapten Persikab kan. Nah itunya saya pilih ke Persibo. Manajer Persibo nelfon. Tan. Mau gak main Persibo? Boleh Pak. Tapi. Udah gak usah tapi-tapi. Saya tau. Pasti kamu minta temen katanya. Oh yaudah Pak. Kalau udah ngerti. Udah akhirnya saya ke Persibo. Juara lah. Di Persibo. Balik lagi. Pas udah juara. Tan. Tolong datang lagi kesini. Saya datang. Kebetulan di hari itu. Saya baru. Baru nikah. Baru nikah. Disuruh datang lagi ke Jawa Timur. Ke Bojanogoro. Saya di bis. Nangis. Nangis. Sendiri kan. Biasa ada temen kan. Ada ngobrol. Ada istri. Iya. Baru apa lagi Ban. Baru ya. Lagi panas-panasnya ya. Baru pemanas lagi. Baru stretching. Udah disuruh main. Akhirnya saya gak jadi. Dia ditawarin sama Persibo. Ini. Kamu bawa dulu uang segini-segini. Tanda tangan. Enggak Pak. Jangan dulu. Nanti aja. Enggak. Takut kamu gak kesini lagi. Enggak Pak. Tenang aja. Tahan dulu. Tahan dulu uangnya. Saya gak ngambil uang itu. Karena takut. Saya gak balik lagi. Kan kalau kita udah ngambil. Udah tanda tangan. Kita harus kesana. Ibaratnya DP ya. Iya. Akhirnya saya gak jadi kesana. Di Persikap aja sama Pak Lukas terus. Sampai 2009. Sampai 2009. Iya. Tapi di pertengahan. Di 4 tahun sama Pak Lukas. Pak Lukas udah gak di Persikap. 7 tahun di Persikap. Itu Ferdinand Sinaga ada di Persikap juga saat itu? Ada. Bareng. Siapa-siapa pemain Persikap saat itu? Selama era 7 tahun yang akhirnya jadi pemain top. Selain Tantan. Kalau Persikap cuma Ferdinand aja. Sama Ferdinand waktu itu ya? Iya. Cuma Ferdinand aja ya. Manusia ini tuh waktu kecilnya gimana Kang? Kan berarti Atan-Tantan udah duluan nih. Udah senior berarti di Persikap. Sama tenggil. Sampai sekarang ya. Iya. Masih sama. Sampai sama. Sama ini. Ferdinand ditemukan Pak Lukas juga kan? Di Jicalengka. Iya. Pak Lukas yang nemu. Nah terus pas datang ke Persikap itu masih sekitar SMA. Iya. Tapi udah baku pukul sama senior-senior. Udah dia mah kalau main sama senior terus. Oh iya. Iya dia mah sama main. Sama Deden Hermawan. Terus sama Agus Cemeng lah yang penjaga gawang itu. Itu dia mah sama senior terus mainnya. Gitu. Langkah ini ya. Langkah. Langkah sebayang. Biar gak di onspek ya. Iya. Itu strategi bagus tuh. Itu di depan berarti duet sama Ferdinand atau Tantan? Iya. Sama Ferdinand. Udah dari kecil berarti ya? Main bareng itu Ferdinand dan Tantan. Dari Persikap. Dari Persikap. Tapi dia di Persikap cuma berapa musim. Malahan Ferdinand gak bertahan di Persikap. Oh sebenernya ya. Dia satu musim aja? Iya kayaknya kalau gak salah dia satu musim di Persikap. Oh tapi Tantan udah melihat tuh bibit-bibit. Iya. Dia kan kiri asli. Kaki kiri asli. Iya gitu. Gidal banget ya. Iya gidal. Selama di Persikap ada tawaran dari Persi Bandung gak kan? Iya. Pas kan kalau setiap mau kompetisi kita pramusimnya suka uji tanding sama Persib. Oh iya. Iya. Kita tanding kan mainnya Jelakarupat. Padahal lapangan punya Persikap gitu. Tapi penonton aja. Penonton Persib. Iya. Wah luar biasa. Nah disitu udah mulai kata dulu Pak Jajak masih Pak Jajak yang manajernya. Udah mau ke Persib gak? Aduh Pak saya harus nanya dulu ke Persikap mau melepas gak? Nah gitu. Gitu setiap tahun kata manajer Persikap. Emang ditawar sebarang ke Persib. Sakiyo Pak. Pengus cicing di Dio weh. Udah disini aja di Persikap. Nah di Persikap terus. Nah pas suatu hari udah tujuh tahun saya nanya ke manajernya. Pak gimana saya di Persikap masih di membutuhkan gak? Gitu. Tunggu satu minggu tan. Yaudah saya tunggu satu minggu. Pas satu minggu lagi saya tanyain. Udah tuh tan terserah tanan aja. Kalau emang ada tim yang lebih baik buat kamu. Kamu pergi aja. Oh yaudah. Udah bilang gitu kan. Akhirnya saya ngelepon dulu ke Persib. Ke Pak Janur kalau gak salah. Pak. Persib masih membutuhkan striker gak? Sok atutan. Silahkan ke sini katanya. Tapi saya pingin bawa temen. Namanya Tugi. Oh Tugi Hadi. Tugi Hadi. Aji lagi paket di Paket Lembang ya kan. Iya Paket Lembang. Ada Tugi Hadi bersitara juga? Tau sayang. Sama-sama Eric Quick-Quix kan. Di Persitara kan. John Takpor. John Takpor. Eh John Takpor. Eric Quick-Quix semua bersih. Nah disitu kata Pak Janur. Aduh itu bisa. Aduh si Tugi mah. Karena di Persib itu. Belakangnya waktu itu udah. Pemain timnas semua. Timnas iya. Akhirnya saya ke Persitara. Nelpon ke boski. Ikut malah ikut Tugi? Iya. Bawa Tugi. Hah? Bawa Tugi Persitara. Oh berarti Tantan yang bawa Tugi Hadi ke Persitara? Ke Persitara. Ini kenapa harus selalu paket Kang? Iya kan. Biar maksudnya. Kalau ada temen kan kita. Saling mengisi. Saling mengingatkan. Terus kalau kita. Wih swih swih. Saling mengingatkan. Kalau saya gak ke rem. Kan temen yang rem gitu. Pandai. Lu kenapa gak ikhlasin? Bukan. Biar bilang. Biar saya kan susah merantau. Kalau ada temen adaptasinya biar lebih gampang. Kemana-mana bisa berdua. Wih biar bisa saling mengingatkan. Iya gitu. Tapi emang. Tantan sama Tugi Hadi. Tugi Hadi coy. Soulmate ya. Legend Tarkam coy. Legend gacong. Dimana-mana Tarkam itu ada Tugi Hadi. Udah dijaminan semifinal itu. Oh iya. Semifinal. Orang mah jaminan final ya. Iya maksudnya semifinal udah kepegang. Kalau udah final kan biasanya udah sama pemain-pemain asing kan. Sampai gue persipan pandai gelang main di Serang. Ada Tugi Hadi. Mau Bandung FC ya pak? Waktu itu. Main Liga 3. Oh iya iya. Mau Bandung. Lawan Tugi Hadi. Anjir ya ya di. Tugi Hadi. Bangsa emang. Tugi Hadi tuh seribu klub kan. Iya pak. Karena di hari itu Pesitara. Pingin banget. Ngambil tandan gitu. Oh udah ngincal. Iya bos Gendar sama. Oh hari Gendar. Iya sama. Siapa ya? Bang Rijal. Bang Rijal asisten manajer. Pak Gendar manajer kan. Ini setelah ditolak Persib ya? Iya. Karena gak bisa bawa Tugi. Kalau Persitara. Saya pingin boleh lah ke Persitara. Tapi pingin bawa temen. Kata Bang Rijal. Siapa tan temennya? Tugi Hadi. Oke saya sore ini datang. Bener. Dari Jakarta. Oh jadi lebih serius ya. Iya. Buat ini karena apapun requestnya Tantan mereka oke ya. Iya gitu loh. Akhirnya datang langsung. Mana temennya katanya. Yaudah kata Tantan. Lur datang ke Diu. Datang ke sini ke rumah. Udah ada itu kan. Ada. Akhirnya datang. Tinggi kan badannya. Tugi. Oh yaudah. Akhirnya gimana nih? Yaudah deal aja. Terus ini Tugi gimana? Ya silahkan aja nego masing-masing kan. Kata Tantan. Oh yaudah. Akhirnya jadi ke Persitara gitu. Padahal keluarga di hari itu udah mimpi saya pakai baju biru semua. Persib. Persib. Termasuk saya udah mimpi main 4-2 kalau sekarang aja. Kalau dulu sama kucing-kucingan. Ya. Rondo-rondo. Nah itu. Udah sama Erik sama Aeka udah mimpi gitu. Erik Setiawan. Iya. Termasuk Paman. Tan. Udah lah ke Persib. Emang kenapa Mang? Ya Mang cina mimpi ngibarin bendera Persib. Kata istri. Semua udah mimpi saya harus ke Persib. Berarti keluarga ini bukan fans Persikap ya? Fans Persib ya? Semuanya ya? Tapi waktu di Persikap mah fans Persikap semua. Luluku, luluku. Karena Tantan di Persikap. Iya karena waktu di Persikap keluarga besar paling banyak itu satu truk ke Jalakarupat. Dari Lembang? Dari Lembang. Lembang Jalakarupat berapa lama? Satu jam. Satu jam. Satu jam. Dulu kan belum ada tol. Iya. Lewat Cimahi gitu. Lewat Cimahi. Ada Kang Didi tuh di Cimahi. Siapa sih? Kang Didi, suci aku. Yang kuli, yang kuli. Persitara akhirnya deal? Iya akhirnya deal. Terbanglah Kang Tantan ke Jakarta Utara. Ke Jakarta Utara. Main di Persitara depan. Iya, Liga Super. Liga Super. Liga Super. Ada siapa aja Kang? Dedy Mulyadi. Dedy Mulyadi ada. Terus siapa lagi ya? Lady Utomo. Lady Utomo. Oh Lady Utomo baiknya. Pirdaus Ramadhan. Pirdaus Ramadhan. Menjaga gawangnya Wawan. Wawan. Bogor, Bogor, Bogor. Kang Wawan lah ada. Yang Gempal. Wawan Darmawan apa? Iya, iya. Wawan Hermawan apa? Wawan Darmawan. Sutikno. Yang saya kirinya Sutikno. Oke. Kabir Beloh. Oh Prince Kabir Beloh? Iya masih ada. Asingnya siapa aja tuh waktu itu? Kabir Beloh. Terus. John? John Takpor enggak ya? Udah. Udah keluar. Udah cabut ya? Udah cabut. Ada siapa lagi ya? Lupa lagi. Absin. Absin Hathaira Tanakolo. Bukannya Teglesin. Ada yang. Ada itu. Terus pemain belakangnya lupa lagi lah. Orang Jepang ada gitu. Cuma ya waktu itu pas Tantan main ke Liga Super langsung ada dualisme itu kan? Iya 2010, 2009. Iya 2010. Tapi di Persitara sempat jago pisan Tantan tuh saat itu? Iya. Alhamdulillah. Langsung main bagus. Berapa gol tuh di Liga Super pertama itu? 12. 12 gol ya? Bermain lokal di atas 10, udah 2 digit gitu? Udah 2 digit oke. Dan bermain di itu Persitara udah naik. Udah dia ini ya? Liga Super? Iya gak maksudnya bukan baru promosi. Oh gak gak udah. Udah sebelumnya. Iya udah sebelumnya kan sebelumnya ada Kurniawa. Iya. Ada Rahmat itu siapa? Poci. Gendut Doni. Gendut Doni. Itu ya. Adaptasinya susah gak kan pas main di Persitara? Di Persitara waktu zaman Tantan tuh kata Bos Gendar. Bener kamu kesini tuh 70% rajin ibadah semua. Waktu kamu belum kesini 70%nya pada males katanya. Ibadahnya gitu. Alhamdulillah gitu bapak berkata di Persitara gitu. Adaptasinya enggak enggak terlalu ini. Cuman apa ya waktu Tantan pertama ke Liga Super lucu aja gitu. Ya banyak yang kejadian lucu aja di Persitara. Misalnya apa kejadian lu? Ya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gini nih sama Bos Gendar ngobrol-ngobrol terus kita lucu. Lucu nih lucu bos lucu. Ya nih 100 ribu gitu kayak gitu. Oh lebih dekat ya batin ya. Antara manajemen pelatih sama pemain-pemain itu kompak gitu ya. Ya lucu aja. Apalagi saya kan baru masuk Liga Super gitu. Iya. Masuk TV kan di Persikap ya. Kang Tantan masuk TV di Lembang geger enggak kan keluarga kan? Ya mungkin kalau apa ya. Jadi si orang itu tahu tuh Tantan tuh mainnya di lapangan bersejarah itu di lapangan Gunung Sari Lembang. Jadi si orang tuh tahu Tantan tuh mainnya di situ. Oh ini mah anak yang dulu main di lapangan ini katanya gitu. Gak nyangka pada gak nyangka gitu. Gitu karena Tantan dulu berat ke gembala sapi daripada main bola gitu. Oh lebih milih. Gitu. Nah terus ketika di Persitana berapa musim waktu itu ya? Dua? Tiga. Tiga ya? IPL satu. Oh sempat ya? Batavia. Oh Batavia Union ya? Itu IPLnya. Langsung dia kan Persitaranya digradasi kan? Jadi masuk di Pisi Utama. Jadi saya main lagi di Pisi Utama. Gue sempat ikut Persitara turun ya? Iya. Itu pas Tantan juga mungkin udah rizkinya ya. Waktu itu di Persitara di Pisi Utama saya lagi cedera kan? Jadi ditelepon Tugi udah ke Persikabo. Oke. Iya di hari itu. Udah gak bareng tuh? Iya karena Tantan cedera. Harusnya bareng-bareng ke Persikabo? Iya tapi Persikabonya gak mau karena Tantannya lagi cedera kan? Jadi gak mau jadi kata Tugi. Lah giliran ke Persitara, Tugi ikut. Giliran Tugi, Tugi kesana, cedera Tugi gak mau tungguin. Ini Tugi hadir. Gimana nih Tugi hadir nih? Egos banget. Teman lagi cedera loh. Ditinggal. Ditinggal. Ya pas disitu. Lur gimana tuh? Ya udah masa saya cedera diem. Kamu mau diem? Udah ke Persikabo aja gak apa-apa. Nah akhirnya Bang Rijal itu tadi yang asistennya siapa? Bos Gendar. Tan, mau gak main Persitara? Enggak bang. Saya lagi cedera. Gak apa-apa. Enggak bang. Saya lagi cedera. Saya pingin sembuh dulu. Gak apa-apa. Mau sembuhmu? Enggak, saya kontrak kamu katanya. Enggak bang. Malu masa abang ngontrak yang cedera. Enggak apa-apa Tan. Banyak NG Mania nanyain kamu katanya. Gak apa-apa Tan. Iya. Enggak bang lah nanti aja. Udah, pokoknya saya gak mau tau. Kalau kamu gak datang, saya yang ke Bandung. Oh iya siap. Akhirnya saya kesana ke Jakarta. Bang kaki saya masih sakit. Enggak mungkin main. Enggak apa-apa Tan. Kamu tanda tangan kontrak dulu. Nanti kamu orang lain latihan. Kamu di pinggir. Di pinggir aja jogging atau jalan. Kata pelatihnya juga. Ya akhirnya udahlah. Saya tanda tangan. Silahkan isi. Mau berapa katanya. Wih, C kosong ya. C kosong. Padahal saya lagi cedera. Udah bang. Terserah abang aja. Udah isi sama kamu. Enggak. Yaudah. Akhirnya dicatat sama Bang Rijal kan. Cukup segini. Cukup bang. Udah. Saya gak nawar gak apa. Karena saya lagi cedera kan. Gak mau gitu. Yaudah. Deal ya. Udah. Mulailah. Senin. Kamu udah gabung sini. Akhirnya gabung kan. Kayak pas disitu saya jalan. Orang lain latihan. Saya di pinggir. Pas kompetisi mulai. Enggak. Enggak apa-apa. Kaki saya udah sembuh. Hah? Sembuh aslinya. Sembuh. Total sembuh. Tadi cedera apa sih Kak? Lutut. Tapi jadi enggak ada apa-apa? Iya enggak sakit. Pas main. Padahal Jakarta Utara kan keras lapangnya. Yang ditugu itu. Oh tugu. Iya. Saya main. Itu kebetulan pas di Persi Tarah itu ada Bang Aris Indarto. Ada Bang Haris Saribudi. Haris Saribudi. Sama siapa? Bakri Umal. Oh Tan ini kamu harus ke Liga Super lagi kata Bang Aris. Karena kemampuan masih top. Iya. Kamu masih luar biasa lah kata Bang Aris. Ya Bang doangin aja kan. Oh Aris Indarto tuh? Iya Bang Aris Indarto. Ini anak sayang kalau disini katanya. Kata Bang Aris. Nah akhirnya udah beres Liga Divisi Utama kan. Persi Tarah kan karena degradasi. Nah saya nelpon lagi Persi. Masih coba ya? Nyalah coba lagi. Ke Persi. Ke telpon ke siapa? Ke Pajanur. Pajanur lagi? Pajanur lagi. Pajanur. Ini orang enggak ada. Enggak ada ininya. Udah ditolak masih aja. Iya kan berusaha. Berusaha dulu. Demi tim kebangkannya. Karena kan kalau udah mulai menjadi pemain bola kan. Pingin itunya di Persi. Pingin apa? Cita-citanya pingin menjadi pemain Persi. Pas udah jadi main bola. Akhirnya Pak Janur. Aduh Tan masih penuh. Hari itu masih penuh. Kalau dulu kan ditolak saya. Bawa teman. Kalau hari itu. Strikernya masih penuh. Ada Air Langga. Ada Sigit. Ada Rudiana. Banyak lah. Belum asingnya kan. Ya udah lah. Akhirnya saya nelpon ke Sriwijaya. Oh ya. Sempat ke Sriwijaya. Iya ke Sriwijaya. Ke Sriwijaya ke Pak Hendrik itu. Manajernya. Saya telepon. Pak masih butuh striker. Wah Tan butuh katanya. Emang kamu udah sembuh? Alhamdulillah Pak. Kalau saya emang kepake. Kalau saya tidak sembuh di dalam tim ini. Jangan digaji saya. Jangan kontrak saya. Saya pulangkan aja Pak. Oke. Saya beliin tiket katanya. Hari itu juga. Ah Tan bilang. Tapi sama Togi Hadi Pak. Togi Hadi udah gak peduli sama Tama. Togi Hadi sudah ke Persikabung. Udah kontrak tinggi di Persikabung. Udah tidak peduli teman yang bawa dia ketemu Persikabung. Emang ya Allah. Udah gak bawa teman itu ya? Udah. Udah sendiri. Udah sendiri. Berani ke Sriwijaya. Oh berani sendiri. Sendiri oke. Yaudah akhirnya keterima sama Sriwijaya. Itu pake proses seleksi dulu gak? Ya. Satu minggu. Pelatihnya siapa? Mas Kas. Oh Kasar tadi. Kasar tadi ngeliat nih. Oh ini aman nih. Dulu kan waktu saya di Persikabung. Saya di Persikabung, Sriwijaya pingin. Oh udah. Ngontek. Oh makanya beranikan diri untuk ngontek balik ya? Ya gitu. Akhirnya saya coba satu minggu. Kata pendri, kata pelatih. Udah pak ini tanden masih layak lah. Ya masih bisa katanya. Yaudah akhirnya minggu depan kamu kontrak ya. Ya udah akhirnya saya di Sriwijaya. Gitu. Sriwijaya itu 2013? 2013. 2012-2013. Setelah mereka juara? Ya setelah mereka juara. Bang Pirman, Bang Ridwan, Bang Supardi pindah ke Persib. Saya masukin. Oh pantes Persib full ya? Rombong Sriwijaya baru pindah itu. Tapi kan masih ada sisa-sisa itu. Bang Juppe masih ada. Iya Bang Juppe, Bang Perry, Bang Popon. Oh masih ada. Itu masih full juga berarti kan masih oke juga Sriwijaya. Bang Mahyadi masih ada. Wah itu akhirnya main sama bintang-bintang itu. Iya saya juga kan pas bagian negonya kan saya mau dikasih gaji berapa juga saya enggak akan nolak. Yang penting saya main lagi di Liga Super gitu. Karena kan abis cedera itu kan saya ingin naikin lagi apa. Karir ya? Akhirnya udah gak nyangka banget kan ada Bang Popon, ada Bang Perry gitu yang saya seling nonton gitu. Akhirnya udah jadi di Persibwijaya. Didukung sama Bang Popon, sama Bang Perry. Ya sama semangat. Duit sama siapa? Jumavo? Duit? Bukan Jumapo, Hilton dulu. Hilton. Kamu Hilton? Oh Jumapo masih di versi? Ya Jumapo di versi langsung barter kan. Setengah musim. Oh iya Hilton ke Persib ya? Jumavo kan? Ke Sriwijaya. Inti kan di Sriwijaya? Pertamanya enggak. Pertama karena di apa pas saya gabung ada Pak Rudin yang arema. Terus ada Sultan Sama, ada Kang Aliudin di Sriwijaya itu. Oh iya udah. Si Suwantu juga kok masih di situ ya? Udah udah pergi ya? Udah pergi. Itu banyak saingannya di situ. Tapi dengan keyakinan bahwa saya juga mampu lah bersaing gitu di dalam tim ini gitu. Akhirnya kalau latihan pagi, sorenya saya nambah gitu. Di Messi itu. Ya terbuktilah pas Liga berjalan. Tapi Inter Island saya masih cadangan. Masih dicadangin? Iya kan juara Inter Island di Solo. Pas Liganya saya jadi pemain inti gitu. Oh Inter Island Solo iya bener. Akhirnya jadi pemain inti ya? Iya. Abis itu telepon Persib lagi enggak? Saya nego sama Barito. Udah enggak mau telepon Persib? Persib yang ngelepon sekarang. Wajah! Di rejek, di rejek. Enggak lah, di terima. Terima. Sampai telepon, Bos Janur? Pertamanya Bang Pirman. Terus Bang Supardi. Nanyain, katanya bot mau ya main Persib katanya gitu. Bilang robot Bang Pirman. Oh siap Bang, banyak kan sekarang. Katanya ada siapa? Abdurrahman sama Ahmad Jufrianto. Oh siap Bang. Padahal saya udah nego sama Barito. Oh udah, udah ada kontak dulu sama Barito? Iya sama Barito gitu. Udah oke berarti pindah ke Barito? Iya, cuman belum tanda tangan. Belum tanda tangan gitu. Akhirnya Bang Pirman bilang gitu yaudah. Saya ke Persib aja. Oh itu mungkin manajemen enggak enak mau telepon. Jadi suruh Bang Firman. Ya udah. Kita udah tolak pertama karena Tugi Hadi nih. Coba Firman tanya. Ada Tugi Hadi lagi? Karena kita ada Abdul Rahman. Iya. Sekarang ada Abdul Rahman. Oh dari Sriwijaya, di bawah gerbongnya Tantan, Jufrianto, Abdul Rahman. Oke. Bang Pirman telpon. Iya. Mau ya bot main di Persib kita. Insya Allah Bang katanya. Insya Allah itu udah mau apa? Emang saya mau. Cuma jual mahal sekarang. Kalau dulu kan telpon. Sekarang telpon jual mahal. Berarti prosesnya ada sekitar 3x, 4x ini ya kontak sama Persib. Nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Dari jaman dulunya ya. Iya kalau di Persib setiap musim ditawarinnya. Iya. Sampai saya di Persib ya lumayan lah bisa kebeli rumah gitu. Bisa kebeli mobil gitu. Karena misalkan Persib menawar 1, ya udah 1 mah di Persib aja. Persib menawar 2, udah 2 mah Persib aja gitu. Oh jadi Anda menjadikan Persib sebagai bahan untuk nikah gaji di Persib. Barganing, barganing. Oh begitu. Baru pake alasan Tugih Hadi. Tugih Hadi cuma nengenya aja. Iya. Kalau Tugih mah emang benar, itu mah fakta. Iya maksudnya, oh ini kalau ini lawan 1, udah berapa disitu? Oh segitu, ah disini aja. Kita segitu juga. Mending disini itu gitu kan. Jadi Persib itu emang, apa ya? Tantan di Persib kebeli rumah gitu itu. Gara-gara Persib walaupun gak main di Persib. Cuma karena Persib nawarin, Persib sesuaikan. Persib nawarin. Karena Persib gak mau melepas Tantan juga gitu. Oh iya, iya emang. Strategi cerdas ini. Boleh juga. Suruh klub, apa, rival derby yang nawari. Kan gengsi. Kabupaten sama kota itu kan gengsi. Ini kan secara pemerintahan kan gengsi-gengsian kan. Kita juga mampu. Apalagi putar daerah Kabupaten. Kabupaten. Oh begitu. Temen-temen yang di luar sana tolong pakai strategi ini. Bangus strategi ini. Akhirnya memutuskan ke Persib dan ke Baritonya ngobrol lagi mereka. Ke Baritonya kita cuma lewat telepon aja kan. Jadinya ke Persib ya saya bilang lagi ke Barito gitu. Bahwa saya jadinya di Persib gitu. Oke akhirnya Persib itu ternyata tangan untuk berapa musim? Satu-satu aja ya? Satu-satu. Satu musim. Itu ketemu lagi Pak Jajang berarti. Pak Jajang masih Pak Jajang. Langsung kata hehehe. Akhirnya kita. Gitu dong Tan udah gak full nih. Iya Pak Jajang. Menihese cenderanya kayak dia gitu. Rumah Wawah Baturan Wai kan cenderanya di Persib itu orang Bandung semua. Iya apa kan biar lebih deket sama temen saya kayak gitu. Gitu. Pantas dicurikain juga sih. Apaan pantas dicurikain kan? Iya kan banyak orang Sunda di Persib juga kan. Iya Bandung-Bandung juga. Ini Lembang satu ini kan. Satu daerah bang. Eh satu jam nyampe. Bawa 10 orang dari Lembang juga boleh tiap hari. Akram coy akram. Iya ada 10 orang di Lembang baru datang ke Bandung juga gak apa-apa. Sampai ya temennya. Akhirnya pulang di saat yang tepat. Kang Tantan itu pulang dan langsung juara Persibnya kan. Amin 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 amin. Itu gimana kan kondisi tim menjuara saat itu? Iya di waktu itu pas 2013-2014 itu kita bener-bener solid lah. Gak di lapangan, di luar lapangan. Kalau kita ada tour nih istri-istri kita nonton bareng. Istri-istri pemain itu nonton bareng di rumah. Kalau gak di rumah Pak Haji Umu, di rumah Pak Haji Mulyana. Dulu kan ada wakil manajer itu. Soekarno Hatta. Iya terus kebersamaannya di hari itu sangat luar biasa. Oke. Nah di Persib sendiri perasaan keluarga gimana ketika tahu bahwa akhirnya pulang ke Persib. Ada mimpi lagi? Iya. Bukan. Tiba-tiba wih mimpinya Persib kabur nih. Iya. Keluarga gak nyangka juga gitu. Karena kalau di Persib itu bener-bener harus kita harus bener-bener. Mental. Semua hanya harus siap. Terus istri nanya kan tadi kita ngobrol di belakang kan. Kata istri, emang Bapak udah siap ke Persib katanya. Insya Allah siap mah. Siap apanya. Siap jadi cadangan. Awalnya berpikir cadangan. Iya. Kenapa? Kenapa bilang harus siap jadi cadangan. Karena kalau setiap pemain. Kalau yang sehat itu belum tentu siap jadi cadangan gitu. Karena kan pingin main. Iya. Tapi kalau kitanya udah nerima siap jadi cadangan. Insya Allah hati akan nerima. Terus kita kalau main kita akan maksimal gitu. Tapi itu karena Persib? Karena Persib. Jadi mau disuruh apapun yang penting Persib yang disuruh siap gitu ya? Iya lah. Jadi akhirnya di Tantan siap jadi cadangan. Akhirnya ya inti juga. Main inti. Karena di hari itu si Jibril Kolibali-nya sering cedera. Sering gak ganti Tantan ya? Iya. Iya tahun itu Jibril Kolibali itu metatarsal. Kayak ada feedback hampir dunia 98. Jadi emang kondisi. Walaupun dipaksakan emang kakinya gak kumah. Tapi itu juga masih cetak dulu dia. Walaupun dengan kondisi kayak gitu. Tapi udah main cedera lagi kayak gitu. Jadi ketika dia cedera itu Tantan yang gantikan ya? Iya. Terus ketemu lagi dengan? Perdinan. Perdinan yang ditemui di Kabupaten. Beberapa tahun lalu itu gimana? Sebelum ke Persib. Kita kan Inter Island ketemu gitu ya. Di semifinalnya Persib melawan Samarinda. Seri Jaya melawan Arema. Oke. Iya kata Perdinan. Ah udah ada yang lepon Persib. Udah kata. Hayu tuh orang ke Persib. Persib orang bawa juara. Itu saya masih inget di Solo dia ngomong gitu. Pas Perdinan di Persisam nih? Iya. Perdinan Persisam. Atantan di Seri Jaya itu? Seri Jaya. Oh itu udah teleponan? Wah udah ini mah Cuna A. Apa Inter Island mah Arema sama Persib lah. Finalnya katanya gitu. Eh ternyata saya sama Perdinan yang finalnya. Seri Jaya Persisam ya? Iya. Jadi udah ada keinginan untuk bawa Persib kembali ke Bandung bawa Persib juara juga ya? Itu Perdinan bilang gitu. Iya. Tapi ini saya mau tanya satu hal nih Bang Atantan. Dari awal karir sampai ke sini baru meter untuk pilih klub dan tidak itu berarti semuanya hati dong? Dari hati ya? Bukan soal nilai kontrak, bukan soal. Iya. Kalau saya udah Rizky Maudah emang udah Allah yang nantuin gitu. Masya Allah. Iya. Contohnya kan di Seri Jaya. Saya gak walaupun ada di dalam hati patokan gitu. Patokan ibaratnya saya gak apa-apa satu ribu juga di apa? Di Seri Jaya saya terima gitu. Yang penting saya main di tim ini gitu. Karena bintang-bintang di situ. Dan untuk kembali kepercayaan bisa main di Liga Super ya? Nah itu. Nah akhirnya dengan target saya satu ribu, saya dikasih empat ribu sama Seri Jaya. Terus saya kan profesional. Berarti empat ratus juta. Empat ribu. Satu ribu. Satu ribu itu seratus juta. Dikasih empat ratus juta. Mantap. Ya iya. Berarti bukan karena hati. Salah saya. Karena ternyata di atas. Karena di atas. Saya di Persika pernah mengalamin gaji 500 ribu per bulan. Oke. Iya. Tapi main gak ini. Tapi ada Persib. Belum. Waktu itu belum. Belum. Iya awal-awal kan ya. Kan di Persib juga ada yang gajinya lebih satu M dia cadangan. Ada kan gitu. Tapi saya gak. Kalau udah tanda tangan kontrak ya ini pekerjaan saya harus dinikmatin gitu. Tipe cowok setia karena di Persikap juga panjang. Di Persitarah pun sampai divisi utama masih ikut. Iya makanya. Di barometernya apa itu? Barometernya itu berarti hati ya. Masih nyaman apa tidak. Iya karena menikmatin main bola gitu. Keinginannya dipenuhi apa tidak. Kayak bau Tugi Hadi. Bukan soal keinginan nilai kontrak. Bukan angka ya. Iya. Di Persib berarti udah gak ngomongin angka kan. Pas datang tawaran yang 2014 itu udah. Yaudah ayolah gas. Ya tetap kita pertamanya nego kan. Gitu. Kata Pak Haji. Pingin berapa? Ini rumah kamu. Kata Pak Haji. Yaudah apa terserah bapak gitu. Didi itu seberaha. Ya didi itu sakyu. Yang gue sakyu seruakenya. Siapa gitu. Tapi di apa saya udah bawa juara. Nilai saya naik juga di Persib gitu. Iya ya ya. Gitu. Padahal usia udah gak muda kan. Pas saya ke Persib 30. 30 udah opas sih ya pas. 30 tahun. Matang pisang. Tapi masa emasnya udah. Pisang. Udah ini. Banget. Pisang. Pisang. Keren pisang. Puasa-puasa lu mikirin. Kok puasa ini udah kemarin nih. Pikir puasa terus. Framing mulu ini orang. Itu berarti. Tantan pulang. Ferdinand juga hitungannya pulang. Karena Ferdinand juga kan dibesarkan di Bandung lah. Sepak bolanya ya. Lumayan tuh. Pada pulang dan bawa juara tuh. Iya Alhamdulillah. Berarti bener. Apa yang dikatakan Perdinand bener gitu. Kita bawa juara. Iya. Kita bawa juara dulu Persib. Udah lama kan. Bilang gitu dia. Di Solo dia bilang gitu. Tapi ini kalau ini bukan podcast terbaik. Kalau tidak menanyakan hal yang paling penting. Apa? Ini soal hati. Apa? Persikap atau Persib? Persib. Tapi kan tujuh tahun di Persikap. Dan rumahnya di Kabupaten juga. Ya tetap. Karena dari dulu cintanya ke Persib. Pertama saya nonton Persib. Bukan Persib. Dan keluarga juga nontonnya Persib ya? Iya. Termasuk kakek. Iya. Berarti Persib. Di Persib. Posisi kiri. Atatan itu sebenarnya kan sama Ateb ya? Iya. Sebetulnya bersaing. Cuman keadaannya adalah justru gak bersaing. Ini malah kompak banget nih. Cadangan dan pemain intinya dua-duan ini. Itu gimana kan bisa di sebelah. Kalau di kanan kan udah Emery Duan tuh. Udah punya patukan sama Superdi kan. Di tengah Ferdinand gara-gara Koli Bali. Cedera kan. Nah. Di kiri ini unik nih. Ateb sama Tantan ini tuker-tukeran. Tapi kompak kan harusnya persaingan ya. Cuman ini enggak nih. Ini malah. Karena Ateb mau raup suara dari Lembang. Janjig ya. Tuker maju. Kabupaten ya. Kabupaten. Futuristik kan itu dulu belum. Jadi dia mau raup suara untuk. Tapi ini emang tim suksesnya. Iya. Masalahnya Sarul Gunawan Om Jin. Tim suksesnya Om Jin. Om Jin. Itu gimana Tantan? Kemistri dengan Ateb di sebelah kiri itu gimana tuh? Iya mungkin sesama orang Sunda gitu ya. Banyak ngobrol gitu. Siapapun yang main yang penting versi benar. Gitu. Kalau misalkan saya udah abis-abisan. Malahan saya inti Ateb pengganti saya. Malahan cetak go-nya banyak Ateb. Saya inti cuma dua. Di versi 31 itu. Pas juara itu? Iya. Cuma cetak go-nya? Malahan Ateb gak tau delapan gak tau tujuh. Itu lord itu Kang emang? Iya. Emang lord itu. Pokoknya pas saya main. Kalau saya lihat ke pinggir. Ateb udah pengenasal ini saya pasti diganti. Feeling. Feeling gitu. Itu iya. Tapi kita sama apa ya. Ya profesional aja maksudnya. Siapapun yang main. Itu harus bikin perubahan buat tim ini gitu. Gitu ya tujuan utamanya tetap persip ya. Iya. Ateb soalnya pernah datang kesini. Saya emang yang tugas babok pertama tantannya ngabisin biar capek. Nanti tinggal saya yang cetak go-nya gitu. Tapi emang Ateb finishingnya emang kelas. Salah. Beneran saya memperhatikan gitu ya. Kalau latihan. Kalau depan-depan gawang tuh pasti go-nya terus. Sama Ateb. Jadi sempet ngobrol lah. Ya keluarga. Oh Ateb mah tinggal gak gol ke nih. Cedanya. Jadi nya. Eh teman-teman kan itu mah salah satu strategi pelatih. Gitu. Tapi. Ya apa ya. Apa yang dikatakan Akang tadi ya. Mungkin sesama orang Sunda mungkin ya udah. Enggak. Orangnya. Nen pemain inti Ateb pergi. Enggak. Enggak ada hati kesana sih. Udah siap bareng-bareng. Bareng-bareng. Kita harus. Bisa lebih baik buat tim ini gitu. Gitu. Oke. Tujuan utamanya yang di puncak adalah. Iya. Persib Bandung ya. Yang mau cadangan mau inti. Yang penting bawa Persib. Apa di puncak gitu ya. Dan satu pertandingan yang sangat diingat. Tantan musim itu adalah ketika lawan Arema. Kita di Jalak kalah dulu. 0-2 tuh. Sama golnya Samsul Arief. Sama Gustavo yang dari kuartal langsung. Dari kuartal ya. Tantan masuk. Nah kalau ini tuker nih. Tantan yang jadi cadangan dulu ya. Tantan masuk ke belakang kedua. Langsung jadi 3-2 tuh kondisi. Itu tuh mengubah permainan. Mengubah permainan. Iya. Iya. Pas hari itu di lawan Arema tuh. Biasanya saya inti kan. Nah itu saya dicadangin sama Pak Janur kan. Nah kata Ajupe. Sambil ke ruang ganti kan. Ah main maksimal ya. Kan Atau sendiri saya main gimana. Iya. Tahu. Tapi ini mah beda katanya. Emang kenapa? Victor sama siapa? Sama John Terry. Takut sama. Emang kenapa? Oh Terry ganti sih. Iya. Kan biasanya kalau teman-teman. Kalau sebelum dua hari pertandingan. Dia suka ngajak makan gitu. Ngajak makan. Jadi ngobrol. Victor bilang. Juppe siapa teman kamu? Dih kuat banget. Siapa kata Juppe. Saya kata Victor. Saya menghadapi Samsul Arief biasa aja. Asing biasa aja. Tapi teman kamu cuna. Aduh susah katanya. Dia di apa namanya. Di sledding atau apa. Dia bangun lagi. Siapa? Tantan. Iya tuh. Kayak robot katanya. Kata Victor. Nah bener itu. Pas udah main disitu. Ah kata saya. Di cadangan itu ada Agung. Deden. Saya di tengah-tengah. 6 tahun gini. Itu emang bener. Saya memperhatikan banget gitu kan. Lawan arema. Hujan kan. Tapi hujannya ke versi. Sebelah. Hah? Beneran ini emang. Serius nih. Serius. Gelap itu di. Kata si Agung. Ah iya emang persi bele. Kata tangan. Gung jangan bilang gitu. Jangan ngedoain yang gak bener. Beneran soka. Bener. Samsul Arief kan. Pelado kontrol perstatnya. Terlalu jauh. Sama Samsul Arief langsung di. Apa di kontrol. Di syuting. Goal. Kata Agung. Tuh bener tuh. Masih ada 45 menit. Sambil gini. Sambil ngusap-ngusap kaki saya kan. Udah doain aja. Kata tangan. Gustavo di korna kan. Langsung masuk. Tuh. Ah ngus. Ima eleh cek si Agung. Nges. Satu ngus ngadoa. Terus tangannya diem. Gini terus. Ngusap-ngusap paha saya. Diem tangannya. Kata tangan. Diem ah. Ini tuh lagi ngedoain. Main-main alus. Biar main bagus. Banyak dukun ya disini. Ada hujan di sebelah. Ada agung. Tapi bener gitu mah. Dari nansir. Beneran mbak gitu mah. Hari itu saya. Lihat gini ya bener. Nah saya pas main. Kata Pak Janur. Tahan main kan. Siapa? Mau pemanasan kan. Gus tukur pemanasan kan. Saya masih pakai Robi juga. Saya buka kan. Pak gimana? Udah terserah kamu main. Siapa? Pak Janur. Pak Janur. Beneran hari itu. Udah kalah 2-0 lawan Arema. Udah. Saya inget obrolan Ahmad Juprianto. Saya pas saya di pinggir lapangan. Mau pergantian saya lihat Victor sama John Terry. Pas lihat Victor. Pas saya mau masuk. Dia langsung nunduk kepala gini geleng-geleng. Ah ini bener-berarti bener gitu. Saya main 35 menit kalau gak salah. Saya gak akan mikirin kecah. Gak mikirin apa. Yang penting versi benang. Udah akhirnya saya main ke kiri ke kanan. Tapi yang emang yang pintar ya Bang Firman. Tau kasih bolanya. Kasih bola terus. Lari 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 gitu. Akhirnya Alhamdulillah. Jadi menang 3-2. Cetak gol kan? Cetak gol emang gak. Eh asis ya. Konate sama Bang Firman. Iya Bang Firman satu ya. Itu salah satu match yang oke. Yang comeback. Masuk. Capping. Itu emang gak pernah capek kan main bola kan? Capek sih sebenarnya. Sempat saya disuruh jaya lawan arema. Minum habat tesaudah katanya. Susu soda. Kalau saya susunya aja deh. Madu. Madu kurma. Habat. Habat. Sudah saya disuruh jaya. Lawan arema kan? Lawan arema. Kata Mas Kas. Tantan kamu harus jaga siapa? Terry Gatusi. Saya pengen tau siapa yang cepat mati katanya. Saya ketawa kan. Wah gitu. Sudah saya main kan. Gatusi naik. Saya turun gitu. Saya naik. Gatusi jaga gitu. Terus. Pas ketemu di. Apa di lapang Sri Jaya. Dia berhadapan dengan saya. Ren. Kamu tidak capek. Saya senyum aja. Pada dalam hati. Sarwa saya juga. Serius itu Bang. Beneran. Kok bisa? Iya. Senyum aja. Kata Terry Gatusi. Friend kamu gak capek. Saya senyum aja. Gini kan. Biar gak keliatan capeknya. Kalau saya ketelahatan capek. Nanti saya digempur terus sama Terry. Dalam hati. Aduh saya juga sama capek. Itu motivasi dari. Dua-dua berharap untuk. Gak usah lari. Selamat hati juga. Ya kau juga gak usah lari lagi. Aku capek. Berarti semifinal juga itu. Pas lawan Terry Gatusi. Kan itu lanarema lagi kan. Semifinal Persib. Atan-tan udah ini lah. Wah udah pede ini. Karena lawannya. Di atas kertas Atan-tan udah. Bisa hajar-hajar aja. Ada instruksi khusus gak Kang? Di semifinal. Ya. Yang penting kita kerja keragas aja. Konsentrasi gitu. Kalau di hari itu gak ada. Panjang dulu gini-gini. Yang penting kalian konsentrasi aja. Bang Firman gak ada nyuruh-nyuruh. Terry. Bikin capek. Enggak. Karena setelah Atan-tan keluar. Atep cetak gol kan itu. Ya. Itu. Atep sama Konate. Jadi tiga ini kan. Tiga satu. Itu juga udah kalah. Iya. Kosong satu dulu. Iya. Kalau di semifinal gak ada cerita. Yang ada cerita di Pinal. Lawan Persibura. Apalah gini. Nah ceritanya gini. Ini saya kan udah kalah kan. Eh satu-satu kalau gak salah. Iya. Babak pertama. Kalah dulu kosong satu. Babak kedua. Eh babak pertama satu kosong. Yan KB cetak. Yan KB sih ya. Balasannya Persib itu babak kedua ya. Babak pertama penghujung. Iya babak pertama satu sama. Langsung kalah dua satu kan. Eh ini dulu satu-satu saya keluar kan. Kata saya ke Mas Tony. Mas Tony hati-hati ya di kiri. Siapa? Kata Mas Tony. Udah saya kan. Kalau pergantian itu. Garis yang terdekat dia harus keluar kan. Saya keluar lewat belakang. Saya disini. Belum duduk. Saya lihat di kiri. Diserang di kiri sama boas. Sama siapa? Pahabol. Sama pahabol. Eh 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 eh. Gol. Belum duduk saya itu cerita. Baru bilang. Baru bilang Mas Tony hati-hati di kiri. Karena ada boas disitu. Iya ada boas sama pahabol. Hati-hati di kiri. Siapa? Kata Mas Tony. Saya udah keluar kan. Ateb masuk. Eh saya belum duduk. Eh eh eh. Gol. Itu lucu juga itu. Padahal saya masih anget lah gitu omongan itu. Hati-hati di kiri. Tapi seru itu pertandingan itu tuh. Eh? Match paling seru. Iya. Seru banget. Atan-tan sebelum pertandingan. Udah nyangka bakal juara gak? Maksudnya oh ini juara nih. Iya. Kalau final itu kita mendingan lawan bener-bener. Harus mendingan lawan Persipura. Kalau kita final lawan PBR gak tau. Kan semi-pinalnya PBR, Arema, Persipura, Persipura. Kalau kita lawan PBR gak tau. Persipura yang kalahin PBR ya? Iya. Boas. Kalau juga cuma 1-0 itu atau? 3-1 atau 2-3. Boas Solo-1. Eh boas. Iya boas beneran. Boas cetak. Itu. Oh lebih baik lawan Persipura daripada PBR? Iya lawan Arema, lawan itu. Karena bebannya sama kan? Kalau PBR kan gak ada supporternya. Oh gak ada beban mereka. Jadi dia lepas. Waktu itu ada dias angga di PBR gitu. Lawannya gak ada beban lebih bahaya ya? Lebih bahaya. Dibandingkan yang dua-dua punya beban untuk juara. Iya. Di kiri waktu itu lawan Tino Spaya berarti. Di Persipura. Iya tipe. Ruben gitu. Ruben, Ruben. Ruben kiri iya. Iya. Tapi apa yang di kiri kan? Iya saya di kiri. Berarti kanannya Persipura. Tino Spaya waktu itu. Tipe di kirinya Ruben. Itu gimana akhirnya pas? Itu juga kuat itu. Nafas gak bisa-bis torah. Apalagi itu Ruben tuh. Kalau Tino Spaya itu dan gak pernah ngomong. Mau di tekel juga berdiri senyum. Gak pernah protes ya? Iya kan? Beda banget tuh. Ada yang ribut dia santai istirahat. Selama gak. Tapi lari naik turun. Sepuluh kali, dua puluh kali juga. Iya paling itu. Paling apa? Tenaga paling bagus. Pas adik penalti kan Tantan udah diganti. Gimana kalau dari sisi pemain itu ngeliat adik penalti deg-degan gak sih? Enggak sih. Karena udah terlatih sama Pak Janur. Orang ditugas-tugasin. Kalau nanti ada penalti kamu gini-gini. Terus dilihat teknik-teknik. Nandangnya juga udah bagus. Malah saya kalau disuruh saya gak mau. Iya. Saya tuh pas di Persitara. Tantan ini pemain kesekian yang bilang begini disuruh. Semua pemain-pemain ini yang datang bilang kalau ada penalti saya gak mau. Kalau semua ini satu tim siapa yang ada penalti? Berarti pelatihnya yang ngambil. Firman Utina datang disini. Pas penalti kasih dulu ke yang ini. Yang muda. Si Bang Cabrik. Kasih dulu aja. Saya kan senior. Kasih dulu ya kecunnya. Ini kan tugasnya. Semua siapa lagi ya. Banyak banget tuh. Pokoknya gak mau ambil penalti. Mana hati datang. Saya pernah kejadian. Jadi pas di Persitara itu. Sama Bos Gendar itu disuruh nendang bola pelanggaran. Bola penalti. Pas saya lawan versi penalti masuk kan Bang Markus. Nah pas lawan Balikpapan Bang Made. Saya ketepi sama Bang Made. Nah disitu saya udah. Sampai sekarang gak mau. Cuma karena satu kali kan ada banyak yang gol. Iya. Cuma ah udahlah. Astagfirullah. Dari sepuluh. Iya Bang Made itu. Ini kayak gini nih. Komentar netizen banyak yang bagus-bagus. Pas satu ada yang. Langsung kepikiran. Sekarang langsung kepikiran. Gitu-gitu tuh. Apalagi waktu lawan Persitara. Kita Persitara udah kalah 1-0. Sama Erlangga golnya di main di Jakarta. Di Kuningan. Saya bawa bola kan. Masuk ke dalam. Saya ditebas sama Bang Nova. Iya. Penalti kan. Si pemain Persitara gak pada mau ngeliat ke Bos Gendar ke pelatih. Pada ada yang pura-pura minum. Bukannya. Pas saya udah jatuh saya liat ke Bos Gendar. Ambil kamu. Saya kata setanya. Enggak Bos. Awas ya. Kata. Wah udah. Akhirnya udah lah. Lah wala aja kata. Udah bola simpen. Ya udahlah. Gendangnya ke tengah aja kata. Pasti iya kan. Eh pas bola ke tengah nendangnya gak pas. Tapi masuk. Bolanya gitu. Ketik-ketik-ketik. Gol gitu. Karena Marcusnya gerak. Itu pas. Itu di. Kalau masih percaya diri gitu. Tapi kalau udah gak percaya diri udah. Berarti kalau final Atan-Atan masih delapan gak mau nendang? Enggak. Kalau di print kayak gini. Wah. Enggak pokoknya enggak. Apalagi di final gitu. Apalagi di final aja gak mau. Emang dek-dekan sih. Emang. Ya tapi gimana pemain pro? Harus dong. Tapi kalau latihan mah suka ikutan kalau latihan. Ya kita mah semua latihan bagus. Latihan lain main lain. Iya. Semua itu. Karena gak ada pembang tadi di latihan. Kemudian akhirnya mendapatkan juara. Atan-tan pulang di saat yang tepat. Membawa Persib yang waktu itu 19 tahun gak juara. Atan-tan dapat juara. Iya. Gimana keluarga di Lembang terus Atan-tan sendiri saat itu gimana? Ya kalau saya sendiri karena itu cita-cita saya main di Persib ya. Terus apalagi bawa juara asli orang Lembang. Sangat luar biasa lah. Terharu banget gitu. Bisa bawa Persib juara gitu. Atan-tan nangis-nangis gak? Pas di Palembang. Pas di Palembang ya. Apalagi kan ada istri, ada anak gitu. Wah udah terharu banget lah. Gak nyangka lah gitu. Terus ya di perjalanan juga banyak orang tua yang bilang saya pakai 82 kan. Karena di Persib pakai nomor 10 ada Konate. Iya. Kata Pak Janur. Kamu jadinya nomor berapa kan? 82 aja pak. Oh yaudahlah 10 si Konatenya. Saya di Surijaya pakai nomor 10 karena saya berani bersaing sama pemain asing gitu kan. Tapi kalau di Persib, nah ini si Konate. Pasti mainnya pasti bagus gitu. Jadi saya gak mau ngambil nomor Sikonate, pingin nomor 10. Yaudah lah pak, saya nomor 82 aja. Udah lah saya pakai nomor 82 dengan tiba-tiba ada bobotoh. Bawa berkah ya buat Persib. Amin kata saya. Terus ada lagi suka yang gitu. Insya Allah Tan, juara katanya. Ada gitu kan kan. Setiap udahlah latihan gitu ya. Sambil ngusap-ngusap nomor punggung 82. Itu kejadian. Ya bener gitu Alhamdulillah. Pulang kan di Arak tuh. Dari bandara ke Balai Kota. Di Lembangnya di Arak lagi gak? Di Arak sama keluarga. Arak di rumah dong. Dapur ke ruang kamu. Istri naik kamar dulu dong. Di Arak. Karena itu setelah Robby Darwis dan Yudi Guntara. Orang Lembang lagi yang juara itu Atan Tan ya? Iya. Setelah sekian lama dong berarti ya? Lama banget ya 19 tahun. Orang Lembang ada juara di klub manapun? Iya. Di klub manapun? Ya paling Inter Island yang gitu-gitulah. Enggak klub manapun maksudnya. Oh iya iya iya. Enggak pernah orang Lembang main di Persija. Yang pas Persija juara atau orang Lembang main. Pernah gak? Eh Budiman Budiman. Iya makanya. Budiman juara. Makanya udah banyak. Jangan seolah-olah Lembang itu kecil dan manusia cuma 10 di Lembang ya. Enggak maksudnya Atan Tan. Apa orang Lembang yang kan kalau juara itu kayak perangkatan daerah-daerah kan cianjur kan AATEP itu itu di Arak lagi tuh. Di Arak Punggian di Persib. Maksudnya bukan orang Lembang terakhir yang juara Liga Indonesia kan ada Budiman. Iya juara lagi. Maksudnya yang bawa Persib juara. Yang orang Lembang. Yang Persib juara. Ini orang nih agak kacau memang nih. The best pokoknya the best. Atan Tan the best. Jadi itu udah lupa aja kan yang soal sapi masih enggak? Sapi udah habis. Udah gak ada? Udah. Jadi sekarang mah harus langsung turun sendiri kalau sapi gitu. Harus misalkan saya punya sapi 10 harus udah ada pekerja. Karena di waktu itu saya gak fokus. Gitu. Jadi kalau hasilnya gak ada misalkan sapinya udah gak produksi lagi kita jual gitu. Oke oke. Oke kalau begitu langsung kita ada ultimate team. Kita mau suruh Atan Tan untuk menyusun sebelas pemain. Iya. Tapi karena ini gembala sapi. Hah? Emang kan? Hah? Coba-coba. Coba. Yang pernah main bareng. Yang pernah main bareng. Karena lumayan nih karena Atan Tan panjang juga kan. Pasti ketemu orang-orang banyak pemain-pemain yang pernah main bareng juga. Di berarti empat klub ya? Persilat. Iya Persilat. Persikab. Persilat. Persikab. Persitara. Persitara. Sriwijaya. Persib. Lima. Persibu. Persibu. Persibu Bojonegoro. Betul ya Union. Ya itu Persitara itu. Terakhir PSKC. Oh PSKC iya. Cilacap ya? Enggak. Cimahi-Cimahi. Amaatep. PSKC Cimahi? Kalau ini Cilacap apa? Bandung. PSCS. PSCS ya? Iya. Bandung United juga sempat. Bandung United sempat. Bandung United. Iya pas udah cedera. Iya. Pokoknya pemain-pemain yang pernah main bareng dengan Atan Tan. Oke. Oke. Siap. Dalam ultimati informasi 433. 433. 433. Penjaga kawan? Bandung atau? Bebas. Bebas yang pernah main bareng. Main bareng Bang Made. Bang Made. Made Wirawan. Wirawan. B kanan. B kanan. Bang Haji. Supardi. Supardi. Supardi Nasir. Bujang. Centerback. Centerback. Tugi Hadi. Tugi Hadi. Satu tim ya. Boleh lah. Boleh tau. Itu pasti masuk. Sama Ahmad Juprianto tuh bagus belum ini. Jupi. Iya. Belum apa kak? Belum pernah duit. Nge-japain sama Tugi Hadi. Ya bener-bener. Bekiri. 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 Mas Tony. Tony. Sentar midfield. Mas Har. Hari Yono. Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar. Ini mah persip semua nih. Nggak ada pemain persip tara ini. AM. Oh ada Tugi Hadi. Tugi Hadi Persulia. Ini Bang Firman. Firman Utina. LW. Kiri. Kiri. Tantan. Iya saya. Tantan. Kanan. Atep. Atep. Penyerang lah ini. Penyerang. Ini biasanya ini. Perinan ya. Ini. Ah. Perinan. Perinan Sinaga. Oh pas nih. Itu. Bupati. Wakil Bupati Sekda. Kau putih dari Bandung. Siapa Sekdanya? Perinan Sinaga. Tiga depan itu. Oh iya itu boleh ya. Satu super sob gang. Febri Hari Yadi. Febri Hari Yadi. Pelatih. Pelatih. Pelatih persikap boleh. Waktu itu pelatih persikap. Lukas tumbuhan. Lukas tumbuhan. Pak Lukas kemarin baru ambil lisensi A pro di Turki. Wah top nih. Yang menemukan Tantan dan Ferdinan Sinaga di Kabupaten Bandung. Kapten. Kapten. Bang Firman. Bang Firman. Bang Firman. Oke. Yoi. Oke. Ini udah squad lengkap ya. Persib Bandung banget ya. Lengkap. Di tambah Tugihadi dan pelatih Lukas tumbuhan. Oke. Next. Kita juga punya. SSB. SSB. Kita sudah kasih tau ke masyarakat. Bahwa A akan datang kesini. Siap. Makanya mereka titip-titip pertanyaan. Dalam Sobat Sporti bertanya SSB. Nah kalau ini ada dari WhatsApp grupnya Sobat Sporti. Jadi teman-teman yang mau masuk ke WhatsApp grupnya Sobat Sporti ada di link deskripsi ya. Di sini juga ada nih. Ada dari Dias Ye. Instagramnya D-H-E-E titik Ye. Pertanyaannya. Pemain paling berkesan selama bermain dan lawan paling ngeselin selama bertanding siapa Tantan? Pemain paling berkesan selama bermain siapa? Selama bermain. Iya Tugihadi. 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 Paling berkesan ya. Karena dia meninggalkan. Beneran ya. Berkesan tuh. Berkesan ya Tugihadi. Dia yang kutawarkan dia pun yang menolak. Tugihadi di Persitara ini gak? Inti gak? Pada akhirnya? Pada akhirnya inti dia. Inti kan Tugihadi. Main inti? Iya tapi setengah musim pertama dia gak. Gak main? Gak. Yang putaran kedua dia inti. Malah jadi kapten. Kapten Persitara Tugihadi. Tugihadi ini lumayan legend juga. Emang legend. Lawan paling ngeselin sama bertanding? Saya ingin tadi. Oh berkesan. Paling ngeselin? Paling ngeselin ya. Sama Tugihadi juga? Gak. John Terry. Oh Tugihadi. Sama Tugihadi pernah jadi lawan gak Kang? Pernah. Di Liga. Dia kapten Persikabo. Saya kapten Persitara. Anjay. Dua lembang salaman. Kapten. Iya. Dari Irfan. Instagram fan aviat. Ini sama ya dari Whatsapp. Suma Sporti juga ya. Whatsapp Suma Sporti. Pertanyaan. Apa yang terjadi di bench Persitara saat 2010 silam ketika bertemu Persib di Sumantri Brojo Negoro? Saat itu Anda bisa cetak dua gol dan membuat Persitara menjadi berbalik menang? Iya. Yang terjadi ya kita senang. Pemain Persitara termasuk bos gendar kan. Dia kasih motivasi apa tuh Sio? Sampai bisa cetak dua gol lawan Persib. Bonus. Oh pantas ya. Ujung-ujung itu ini. Tapi jangan salah ya. Saya mengalami di Persitara lawan Persib. Seri Jaya lawan Persib. Jadi yang harus apa ya. Lawan Persib itu motivasinya beda. Oh iya karena kalau gak ada bonus. Ragu-ragu mau ngalahin Persib ya? Jadi ada kata-kata gak apa-apa kalau saya mati menjalankan lain. Asal jangan sama Persib. Oh iya. Berarti kan sebagai fans Persib marah dong. Kenapa harus? Iya kan kita profesional. Oh digaji sama klub itu ya. Ditambah bonus. Iya itu. Keluarga kalau Atatan lagi lawan Persib dukung mana? Kalau keluarga pasti dukung Persib. Iya. Dukung Persib. Tapi malahan kalau istri bercandanya. Aja Pak jangan sampai ke ini ke Persib. Abis gimana tuh mah masa di depan gawang mau di bolanya mau di ke atas. Nanti langsung dapet sanksi. Dari Adinograha 42. Punya kenangan apa di Stadion Gunung Sari yang merupakan stadion yang banyak menciptakan pemain hebat asal Lembang? Kenangan apa yang punya di stadion itu? Selalu menjadi top score. Di stadion ini? Iya. Tarkam-tarkam? Iya saya jadi di lapangan ini. Gunung Sari. Gunung Sari. Gunung Sari Jakarta Pusat ya? Lembang. Jakarta Pusat. Lembang Pusat. Lembang Pusat. Jakarta Pusat kan ada juga. Gunung Sari ya itu ya? Berikutnya dari Joel Matip. Wih Joel Matip ini Liverpool Salki nih. Perasaan Mang Tantan ketika main. Eh Tantan. Tantan lagi. Perasaan Mang Tantan ketika main di Piala FC. 3 menang, 3 imbang dan 0 kalah. Lolos ke babak 16 besar lawan Kice. Kalah 2-0 lag pertama dan hendak main lag kedua malah di band FIFA. Apa yang Mang Tantan rasain sih kalah itu? Udah masuk lag 1 di FC. Udah kalah 2-0 mau balas nih. Di lag kedua ternyata udah di band FIFA. Gak bisa balas. Akhirnya Kice lolos. Tuh gimana perasaannya waktu di band itu? Ya di waktu itu kita udah juara Liga 1. ESL. Terus Liga Presiden. Terus kita, saya juga ngenyangka ya bakal main ke luar negeri gitu. Ya kecewa lah saat kita gagal di 16 besar itu. Padahal kita udah berusaha gitu. Ya kecewa, gagalnya pun karena di band kan. FIFA berikan sanksi ke Indonesia kan. Dari Reza Mas Bey. Katanya dulu pas seleksi gak bisa juggling ya Kang? Itu gimana ceritanya Kang? Pas pertama kali di seleksi, di versi cup. Wah iya legend bisa kan ceritanya juggling-jugglingnya. Jadi pas di versi cup itu gak bisa juggling karena mungkin saya suka apa minggu itu kan rumput gitu. Jadi badannya keras, gak lembut, gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan keping-kepingnya sampai tekuk-tekukannya sampai orang gak bisa ini gitu. Meliuk-liuk kan. Meliuk-liuknya gitu. Nah karena di hari itu Pak Lukas sudah tahu kualitas saya gitu. Bahwa anak ini tuh punya kualitas gitu. Cuma tinggal istilahnya ya tinggal dilatih passing-nya, juggling-nya gitu. Jadi untuk melenturkan badan gitu. Dites dulu Kang Kang? Ayo 10 dulu. Iya sama Pak Lukas di seleksi juggling di lapangan Gunung Sari juga. Oh di lembang juggling-nya? Iya waktu itu di lembang seleksi-nya gitu. Nah itu makanya dari situ muncul istilah robot itu ya? Iya. Oke. Jadi gembala sapinya tuh beneran bukan gimmick. Iya. Orang ya biasanya kan juggling sapi ya. Di juggling bola ya gak bisa keras. Juggling sapi dimana aja? Enggak maksudnya juggling bareng sapi gitu. Tanah-tanahnya kan itu kan kalau diinjek sapi kan jadi keras kan. Apa namanya. Gak rata kan biasanya gitu kan. Jadi suruh juggling juga susah. Oke terima kasih banyak udah datang kesini. Sama-sama. Kami punya hadiah sebelum pulang. Ah Tonton mau minum dulu gak? Silahkan. Kenapa sih? Suka aja framing. Tidak lagi puasa. Jangan aneh-aneh. Bagian yang saya minum semua potong ya. Atau bagian ini dipotong. Jangan aneh-aneh. Gak jadi udah. Gak jadi gak sedia. Udah. Hadi-adeh dulu. Hadi-adeh dulu. Hadi-adeh dulu. Kalau kita gagal piala dunia. Ya. Ini gagal piala dunia. Kita kasih baju piala dunia nih. Aduh. Gak nanti saya luar. Ngapain handphone gue? Gak nanti gue. Handphone gue. Geser dulu. Ini kan bisa diambil. Gak bisa ini. Wah ini. Jangan jepit agir. Rusu banget ini ya orang Sunda Satu ini ya. 18 plus 2. 18 plus 2. 10. Persib Bandung. Indonesia. Tantan. 1982. Kelahiran Lembang. 2014. Persib. Ya. 100 fighter ngotot. Love. Ini love apa-apa? Terverifikasi. Legend di Persitara. Ya. Robot. Juga Lukas Tumbuhan. Horwad. Respect abangku. Silahkan di tanda tangan A Tantan. Nanti kita pajang biar udah ada tridente. Bersama Ferdinand dan Ateb. Yang namanya Ateb dan yang namanya Tantan. Tanda tangan juga robot ya. Agak kaku ya. Kupikir kayak. Wih bentar nih. Bentar. Bentar A. A bentar kok tanda tangan kita sama A. Sumpah lu? Sumpah. Hah? Sumpah lu? Saya mama tapi ininya kebamu doang. Samat gitu pake ini. Iya. Sumpah ya. Kenapa tanda tangan kita sama? Sama. Tapi saya garis yang ujung sana itu di bawah. Jadi dia mulai dari bawah gini. Bedanya gitu. Gini nih. Tak. Gitu. Anda dari atas kan? Aku dari bawah. Aduh. Astaga Tuhan. Oke. Sip. Sip A. Terima kasih banyak. Sehat selalu A. Salam buat keluarga di Lembang dan di Bandung. Dimanapun itu. Semoga sehat. Yang paling penting kita doakan. Semoga Tantan bahagia selalu. Amin. Dan kalau masih ingin disepak bola. Tetap disepak bola. Kita dukung terus pokoknya. Selalu menginspirasi anak-anak di Lembang. Salam buat teman-teman di Lembang. Salam buat teman-teman di Gunung Sari juga. Udah gak ada sekarang. Pokoknya deket situ lah. Salam aja. Sekarang udah jadi ruko. Kan bisa salam aja. Mau dia lapangan, mau dia ruko. Salam aja dong. Salam orang di Bandung. Oke. Seperti itu. Saya Pak Patel Ketiri pamit. Saya Ripan Perdipta juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk Tantan. Selamat menikmati.